Selamat datang kembali di Homebemba... Night Show! Balik lagi bersama kita Homebemba Betul! Mungkin kalian menikmati setiap malam di Jum'at Kliwon Oh salah, salah vlog-nya Ngeribat, ngeribat, ngeribat Kliwon bos, jadi acara horor Kita akan menemani malam kalian Ini tayangnya Oh ya, sumpah Sumpah Ada kecelakaan Ini tayangnya malam atau? Atau siang sih? Hah? Malam? Malam kali ya? Tayangnya? Malam ya? Malam dong Malam dong Tayangnya Si sore sih Ini malam ya? Malam ya Malam ya? Tayangnya malam ya? Ya, pokoknya Kita Homebemba akan menemani malam hari kalian Dengan Homebemba Night Show Dan di podcast hari ini kita akan membahas apa? Makanan berat atau ringan Makanan berat atau ringan ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya ini kategorinya makanan berat atau ringan Oh jadi kita pilih gitu nih ini makanan berat atau makanan ringan Kayak ini Kayak ini sambal ini makanan berat atau ringan? Gitu maksudnya? Berat Ya Bentar Gue kasih contoh maksudnya itu kayak gitu gitu Gue kira gue harus menebak Jadi kayak gitu Giong Jadi kayak gitu Giong Makanan berat atau ringan Nah ngomong-ngomong makanan berat dan ringan nih Kalian tuh sarapan itu tipikal nasi atau tipikal roti, kopi, teh Mie Sarapan Ngomong-ngomong sarapan nih Dupanya udah sarapan belum? Udah Anjing ini udah siang udah pasti udah lah Ya oke Oke kalo sarapan Sebagai darah daging Indonesia Betul Apapun gak lengkap kalo gak ada nasi Enggak Sarapan ini ya? Sarapan iya sarapan Oke Akio gak apa? Kalo gue tetep bakmi pagi Selalu tuh? Selalu Selalu Everyday Selalu Gak mungkin bolong Gak mungkin enggak Gak mungkin Ada bolong satu dua kali tapi everyday bakmi Kalo bolong ngapain? Artinya? Gue gak makan Hah? Terus makannya sore? Siang Tapi kan siang kita sibuk kan misalnya kita siang nge-live atau nge-record Sore gue baru makan Sore Oke Lu nasi bang? Nasi lah Lu pagi makan nasi Uduh, kuning gitu Uduh, kuning, ulam, apapun Pokoknya gak lengkap kalo gak ada nasi Ya kadang-kadang juga ada yang lain bubur tapi kan juga dari beras Bener Nasi padang lu makan pagi gak? Pernah gak? Engga Pernah gak makan pagilah Oke Nasi padang? Engga Lu apa gue? Masih Gue kopi Engga maksudnya iya Kayak gini nih Kayak gini nih Gue makan nasi Tapi gue juga kopi Abis itu Kagak gue Lu tau gue bang Gue tuh bener-bener Iya 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 Yang gue konsumsi Sampai siang itu cuma kopi Siangnya baru makan Siangnya baru makan Siangnya baru makan Iya jadi jam 2 sore nih atau jam 1 Gue baru Baru makan Entah makan nasi Entah makan umi Baru makan gitu Jadi dari pagi sampe jam 1 Ya gue cuma kopi Gak ada roti Engga biskuit Engga jadi cuma pure satu gelas kopi Tapi gue penasaran nih Sarapan tuh arti aslinya apa sih menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Makan pertama bukan sih jatuhnya kalau sarapan sebenernya Karena kalau menurut Yogi dia minum kopi juga udah sarapan gitu loh Sarapan itu makan pertama bukan sih Nih dengar ya Apapun masuk ke mulut kita Pertama kali Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI Sarapan adalah makan sesuatu pada pagi hari Sebagai alas perut agak terhindar dari sakit perut yang kosong Makan Berarti minum kopi gak termasuk sarapan Iya Ya berarti Sarapan gue nasi kalau gitu Siang soalnya gue Engga pagi hari Udah gak sarapan Berarti lu gak ada sarapan lama sekali Lu tidak sarapan sama sekali Lu gak pernah sarapan Lu gak pernah sarapan berarti Anjir keren dah gue Lu baru tau ya sekian lama ya Nah ini sama nih Apa Gue tadi mau nanya nih sama kalian Soalnya ada tetangga gue Dulu sama Dulu supir keluarga gue Bang udah sarapan belum? Udah ngeteh Atau bang udah ngopi Sama kayak Yogi Jadi menurut mereka itu udah sarapan Karena kenyang Kenyang banget Engga weh ngopi gak bikin kenyang Bikin kembung Kenyang Kenyang gak weh Lu kopinya salah merek Kopi gue gak bikin kembung Apa Apa bedanya gitu Kopi lu sama kopi gue apa bedanya Sama-sama kopi Gak bikin kembung Kopi gue Ini gue gak kembung-kembung gue Liat tuh Itu kembung tuh Kepala lu Ini bukan Ini angin biasa nih Nih Berarti kalian dulu makanan Makanan berat dong Sarapannya Iya Iya gak? Nah Menurut lu orang Makanan berat tuh apa ya? Makanan ringan tuh apa? Nah Gue Sarapan gue Ini balik lagi ya Tapi selama ini gue ngomongnya Gue udah sarapan kopi Nah menurut gue kopi itu Adalah makanan ringannya gue Enggak dong Itu minuman Yogi Minum Gini Itu minuman Iya Iya kan Sarapan tadi dibilang Menurut Kamus KBBI apa? Makanannya dimakan di pagi hari kan Betul Tapi gue minum kopi dikunyah Gua minum kopi dikunyah Ampasnya lu makan ya Ampasnya lu makan berarti ya Berarti sarapan lu ampas kopi ya Ampas kopi gua Ampas kopi gua Sarapan gua Kayaknya kopi lu gak bagus deh kayaknya Banyak ampas Ampas kopi gua sarapan gua Gitu Apa? Makanan berat dan makanan ringan menurut kalian Kalo gua Kopi Makanan ringan Makanan ringan Makanan ringan 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 apapun yang gak makan Berat sih Ya bener Si paling jawab Si paling jawab Gitu ringan Kayak Biskuit Ringan Kue Ringan Kalo kue satu 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 ini Lu makan Bukan porsinya Bukan porsinya Kyong Bukan porsi Jenis Berberat dan ringan itu jenis Iya Bukan porsi Lu udah salah nih Lu salah ya Coba gua menurut Kamus apa ya Makanan berat Ini udah pasti gak pake kamus Kyong Gak usah pake kamus Kyong Ini gak usah pake kamus Kyong Ini gak usah pake kamus Kyong Maaf tidak ditemukan kata yang dicari Ini gak usah pake kamus Kayak gini gak usah pake kamus eh Porsi udah jelas-jelas beda Apa jenis Enggak di otak gue Makanan berat tuh selalu About portion Oh ini berat gara-gara ini mengenyangkan Jadi Oke Jadi gini Lu makan biskuit 50 kilo Itu berarti jadi makanan berat buat lu Iya Nah itu salah Itu masih salah Iya Lu makan permen 2 ton 2 ton nih Menurut lu makanan Berat apa ringan Jadi berat jadinya menurut gua Gara-gara Super kenyang Stupid shit Gitu Berarti air 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 lu minum 1 galon Jadi minuman berat nih Buat lu Iya Iya Ada gak sih minuman berat minuman ringan? Gak ada kalo itu gak ada Gak ada ya Nah ini simpel nih Kyong Nasi padang Lu makan 4 butir Makanan ringan apa berat? Ringan Gak jelas Orang ini gak jelas bro Bro Wah Waduh cuma sih ini orang Gak jelas Nah Tadi lu minum Tokyong Itu lu minum kan? Minum minum dikit Minuman ringan Jadi ini udah salah kaprah nih antara kita bertiga nih Pokoknya makanan berat dan ringan itu bukan porsi ya Ini ada Ini ada Itu belum gak nih? Hah? Itu belum Yang nentuin dari awalnya ini berat atau dingan siapa sih? Ini ada bilang nih Ini ada Nama Steven Anderson Nama Nih gua abis-abis ngebuka nyari aja nih ya Ini ada di jawab oleh Utomo 5 namanya Oke Makanan ringan itu seperti snack Makanan berat itu seperti nasi Menjawab ya menurut lu? Gak Menjawab emang begitu Tapi emang kayak gitu emang snack Nah kalo menurut gua nih Iya iya jenis Menurut gua nih misalnya nih Hamburger snack Buat gue Gimana? Itu salah tuh udah pasti salah Hamburger tuh snack Hamburger gak snack Gyeong Kalo menurut gua gak snack Gyeong Gyeong Oh Ini simple gini Ini simple gini ya Makanan pemuka Makanan Apa Main course nya terus baru Penutup Appetizer main course Dessert Gitu Burger Itu main course Gyeong Kalo lu bilang itu Biskuit Atau makan ringan Yang salah lu Tapi gua Burger gak pernah masuk appetizer Burger gak pernah masuk appetizer sih Tapi yang nentuin appetizer main course dessert Kan restoran nih nentuin Iya kan? Kan makanan pokok Kayak burger makanan pokok itali Emang iya Itali Pizza To Itali pizza weh Weh Burger apa ya Burger apa ya Burger apa ya Amerika 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 hamburger dari negaranya bukan dari restoran Kiong jadi kalau lu menganggap porsi itu adalah makanan utama orang Amerika iya jadi kalau lu burger hotdog enggak weh makanan pokok orang Amerika ubi kayu ubi jalar kentang ini berdasarkan itu mau ngulia Kiong itu mau ngulia bentar bentar enggak Amerika penduduk Amerika makanan orang Amerika nah gue gini aja deh makanan orang Amerika burger menjadi salah satu menu yang sering dikonsumsi di Amerika itu mau ngulia Kiong kalau ubi itu mau ngulia Kiong bukan jatim ya iya jadi ini kita harus kalau kita ngebahas ini kita bertiga harus setuju dulu makanan berat dan ringan itu jenis bukan porsi oke oke gini 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 apa camilan makanan ringan maksud gue camilan itu sama dengan makanan ringan bener gak iya kalau menurut gue iya apa camilan salah satu dari makanan ringan camilan itu makanan ringan camilan makanan ringan oke nah terus gue tanya kakang nih kalau camilannya 70 piring itu gak nyemil namanya gue kalau udah kayak gitu makanan ringan apa enggak tapi tetep camilan kan makanan berat iya tetep camilan tapi kan Gyeong tetep camilan kan Gyeong iya iya sih tapi kenyang nah camilan makanan berat apa ringan Gyeong ringan kalau 70 piring camilannya 70 piring nih ringan atau berat jadi berat nih gini 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 berarti ada 70 makanan ringan jadi gak jadi satu makanan berat Gyeong ngerti gak itu yang bener kayak gitu Gyeong ngerti gak Gyeong makanan ringan makanan berat ada 70 makanan ringan Gyeong bukan satu makanan berat Gyeong tapi lu makan semua 70 nya jenis Gyeong inget jenis bukan lu konsumsi jenis jenis lu harus tau dulu nih jenis ini misalnya kayak gini burger lu bilang snack kan snack lo makan 3 burger snack snack 5 kenyang gue terus snack kan tetep kan lu kenyang makan snack kan lu kenyang makan snack bukan kenyang makanan-makanan berat gitu loh jadi gue selamanya salah dong gue nah lu pernah ditanya nih sama mamah gue nih kan biasanya kalo sore kan sore mau ke malem itu kan enak banget tuh bang cari cemilan sore tuh nah lu sering tuh kan jadi mamah gue pernah nanya nih lu mau nyemil apa hamburger terus malamnya gue masih makan makanya gue gendut kali ya enggak jadi itu lu selama ini lu kira itu apapun yang tidak kenyang di badan lu itu adalah makanan ringan bener gak apapun yang tidak mengenyangkan buat gue makanan ringan apapun yang mengenyangkan gue makanan berat berarti bener yang tadi gue bilang nasi padang makanan berat tau bukan berat kalau makanan cuma 4 butir lu gak kenyang kan ya ringan berarti itu makanan ringan buat lu iya ini ini orang paling aneh di dunia sumpah yang gue nanya empek-empek buat lu ringan apa berat bang pempek pempek ringan lah ringan 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 pempek ringan makanan ringan yang kalau dimakan kebanyakan bisa bikin kenyang nah gitu iya iya gue setuju oke gue baru pempek itu cemilan pempek itu cemilan kebab kebab itu makanan street food ringan sih sebenernya berat karena dia kayak sandwich kita hanya makin berat menurut bambang apa kebab ringan apa berat ngaku lu ringan sih kebab lu bilang berat berat karena dia sejenis sandwich hotdog ada dagingnya ya kan ada sayurnya menurut bambang itu ringan menurut lu berat nah ini aja udah beda nih karena karena di mata gue snack apa itu camilan kebab itu camilan dimata lu apa gue sama bambang beda itu normal tapi gue sama bambang tau ini jenis yang berbeda bukan porsinya kyong nah tapi kalian berdua aja udah terbelah dua satu ringan atau berat berarti kan beda pendapat dong tapi gue sama bambang tau jenis bukan kenyang apa enggak ya jadi itu normal kalau bambang bilang bambang bilang itu ringan ya memang menurut bambang ringan menurut eh menurut gue ringan oh gak bisa dong kalian mengerti dua-duanya konsep makanan ringan makanan berat tapi kenapa kalian gak bisa ngapas suara lebih ke gini lebih ke konsep kita makanan ringan itu sama dan gak akan pernah berubah tiba-tiba itu makanan jadi ke makanan berat merupakan gak lu kalau lu kan berubah tergantung sekenyangnya perut lu berarti gak gue akui nah perbedaannya disitu tuh gue tau tuh konsep gue yang gue tanya nih sekarang konsep dua orang berdua udah ngerti basicnya begini tapi kenapa bisa beda gitu loh konsepnya karena udah ngerti paham dua-duanya ya karena kenapa beda buat gue itu cemilan hmm kebab nah ayo gue bisa gue bisa nge-mail cepat kebab bisa gue cemilin gitu loh nah tapi ini kebab Baba Raffi nih dia ada empat jenis dia ada yang kebab pake mie instan itu makanan berat bro kebab pake mie instan ada dia ada gue cobain kok kebab pake mie instan nah itu kebab makanan berat dia ada kebab yang sayuran jadi ibaratnya lu makan sayur salad dong jadinya salad lah itu makanan ringan jadi kebab kemana dulu nih ayo kalian berdua dari tadi ngomongin kebab yang sama yang isinya daging masalahnya gitu bukan yang kalau daging gue tetap makanan berat ya isi daging gak gak selalu isi daging selalu makanan berat gak iya sih gak sih nah kalau menurut Igoi apa yang ada isi daging kemarin kalau gak selalu ngomong gitu ya ada dagingnya daging berat tetap lu kan ya enggak enggak tapi menurut gue cuma kebab itu makanan salah satu makanan berat karena sejenis sama main course di luar kayak hotdog kayak sandwich ya kebab itu kayak sejenis lah abangnya sandwich nah kalau di gue karena kebab itu gampang dibikin dan dia salah satu street foodnya kita oke dan porsinya juga gak bakal kenyangin lu dalam sekali makan sekali makan satu biji ya ya satu biji itu konsep gue tadi enggak lu bilang kan kalau porsinya tiba-tiba banyak jadi makanan berat berarti istilahnya kalau lu nih kebab kecil dalam jumlah banyak berubah jadi makanan berat itu lu yang bilang itu konsep lu kalau lu berdasarkan kekenyangan perut gue kalau kebab kecil jumlahnya banyak gue makan sampai gak kenyang berarti itu masih makanan ringan buat gue lah tapi kalau lu sampai kenyang jadi makanan berat kan kalau gue kenyang atau kagaknya itu buat gue makan kecil ngerti gak lu iya iya itu giong cuman tadi dari penjelasan si Bambang tadi dia bilang karena menurut dia kebab itu salah satu street food dan porsinya sekali makan gak bikin kenyang berarti nyangkut ke porsi juga dong iya kan lu bener-bener lu ya enggak lu nyalahin gue enggak 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 gue ngerti maksud Bambang gue ngerti Bambang iya memang menurut dia itu makanan ringan tapi sebanyak apun Bambang makan tetap makanan ringan kalau lu kyong lu nasi padang aja lu belum makanan ringan kyong kalau 4 butir kalau 4 butir nah kalau Bambang makan 4 butir tetap makanan berat menurut Bambang dia tahu konsep berat dan ringan ngerti ngerti gak lu konsep gue gak akan pernah berubah gue gak pernah berubah oke oke gue udah mulai gedit nih masalahnya bukan disitu nih tapi kenapa kalian berdua beda kalian belum jawab pertanyaan gue jadi yang menentukan paling bener ini makanan berat ini ini makanan ringan apa kalian berdua yang udah ngerti konsep aja beda gitu loh kalian udah paham nih konsepnya tapi kenapa bisa berbeda jadi guideline aslinya guideline aslinya gue tahu ini berat apa mulut coba lu A yang paling gede tuh mulut gue lebih gede dari dia oh mulut udah besar banget bang sumpah itu gede banget mulut udah gede banget gue bener banget kayak beruangan oke 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 yang masalah kebab kita cari kita cari makanan lain yang Akyong bisa ikut juga yang Akyong bisa ikut juga yang nyamar-nyamar kali ya yang bener-bener tipis jaraknya gitu kalau nasibat tapi yang inget lu harus masuk ke pemikiran gitu dulu ya persepsinya pokoknya intinya bukan mengenyangkannya tapi jenis mungkin karbohidratnya karena ada juga kayak gini loh makanan berat yang dijadikan camilan sama orang-orang apa tuh contohnya makanan berat yang dicamil fried chicken ini gue juga tahu makanan ringan yang dijadikan makanan berat gue juga tahu sihlin apa nachos nachos itu makanan ringan kan tapi jadi makanan berat karena dia pake daging ini ya lu ketekin nachos di google ya dia pake daging dia pake mentega piring gede itu jadi makanan berat seafood nachos gitu-gitu banyak itu makanan ringan yang tapi berarti ini diolah oleh restorannya sebenernya itu makanan ringan ditambah-tambah kan gitu kan nah sekarang tuh jadi bingung kan kalau buat-buat orang kayak gue yang selama ini berpersepsi seperti makanan berat dan ringan itu berdasarkan dari porsi mengenyangkannya ke kita gitu kan ya kalau buat gue kan nah jadi yang sebenernya aslinya yang bener itu yang mana gitu loh yang bener-bener guideline asli utama nih tunggu deh ini menurut gue anak SD pun ngerti ini gue gak ngerti makanya anak SD pun pasti ngerti mana makanan berat mana makanan ringan gue jadi pusing gue pusing sebenarnya gue oke oke nih ini gue baru buka artikel juga ada yang bilang nih ubi makanan berat atau ringan ubi ya ubi berat bro ringan oke ubi berat gue setuju ubi berat ubi makanan berat oke sekarang gue tanya pertanyaan kedua abis ini bola ubi berat atau ringan ngerti gak lu maksud gue ngerti gak lu maksud gue ubi emang makanan berat makanan pokok kan itu kan dulu kan zaman dulu gitu iya kan bola ubi bola ubi sekarang coy mind blowing mind blowing bingung kan jadi orang kayak gue bola ubi stek kan yang bingung tuh topik yang dibahas bukan lu udah pasti salah yang lu gak perlu dibingungin yang dibingungin ini yang dibahas kalau pembingungan lu tuh udah pasti salah anak kecil gue pasti tau berat mana ringan mana bola ubi 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 makanan berat penggantinya karbohidratnya dulu kyong tapi kalau ubi goreng berat apa ringan menurut lu berat tetep makanan berat ubi gak ubi intinya tuh ubi kan makanan berat kan ini gak ini gue ngomong ubinya yem ubi iya iya ubi berat kan ubi kukus deh ubi kukus ringan menurut gue ringan itu gak tau kenapa ya oke mungkin dihitung bukan mengenyangkannya ya iya iya bukan mengenyangkannya iya iya bukan mengenyangkannya tapi menurut gue ubi itu kayak makanan ringan gitu buat gue iya berarti lu salah lu harus terima dulu singkong 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 makanan berat juga kalau ngomongin era perang ya iya iya era jaman dulu itu pengganti sebelum ada nasi gitu iya kan iya berat dong eh sampai sekarang juga berat sih singkong singkong memang makanan berat bro berarti apakah makanan berat sama makanan ringan itu yang memperbedakan adalah prosesnya atau karbohidrat dalamnya atau apa nih atau yang membedakan betul-betulnya masa prosesnya atau hasil yang jadinya ya dong kayak contoh tadi ubi sama bola ubi nah nah itu itu yang bikin gue bingung tuh ngerti gak lu oke gini 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 gue tau bola ubi itu bukan pake ubi sepenuhnya iya ada tepungnya ubinya dikit tepungnya 98% gak 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 di tempat gue di tempat gue ada orang jual ubi ubinya banyak ubinya banyak ubinya banyak susah nih guys ubi dan bola ubi guys makanan berat jenisnya sama tapi diolah jadi makanan ringan iya juga ya gua juga gak ngerti jadinya iya juga ya iya ini 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 baru susah nih guys ini baru membingungkan oke 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 nih menurut ensiklopedia bebas wikipedia ensiklopedia bebas wikipedia oke makanan ringan camilan atau kudapan itu sama makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang untuk sementara waktu berarti makanan ringan berbeda di tiap orang masuk akal karena dia untuk mengenyangkan seseorang untuk sementara waktu bukan mengenyangkan menghilangkan rasa lapar menghilangkan ya berarti menghilangkan rasa lapar kalau gua makan burger dikit aja paling bertanya sejam dua jam gua udah lapar lagi karena ringan dong buat gue iya iya kan kalau menurut wikipedia berarti gua gak salah ini enggak kita kan ngambilnya secara global dong ya itu wikipedia itu kan global oke kbbi camilan makanan kecil apa kue kolak dan sebagainya penganan kudapan untuk disediakan buah segar kacang-kacangan dan sebagainya itu camilan bang karena lu carinya camilan camilan ini kalau secara globalnya ya secara global bukan indonesia ya globalnya kenapa ada appetizer main curse sama dessert karena ya itu global ya lu harus tau dulu mana main curse mana dessert mana appetizer ya cuman gini gue kalau appetizer apa segala macem gue paham konsepnya tapi kalau yang Bambang bilang tadi ada benernya appetizer dibuat untuk meng-appetite kan dari bahasanya itu appetite mengundang napsu makan berarti dia gak boleh terlalu ngenyangin kan gak boleh ngenyangin kan nah konsep kenyang orang-orang itu beda kalau misalnya kayak gue sama Bambang gitu ini kan ngomonginnya makanan berat dan ringan bukan kenyang dan napar iya iya cuman kalau dari bahasanya tadi yang dia cari apa tadi Bang makanan yang tidak yang menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu untuk sementara waktu sementara waktu itu setuju itu setuju tapi kan globalnya Kiong globalnya Kiong bukan diri lu bukan diri gue bukan diri Bambang globalnya kenapa ada appetizer main curse karena di globalnya nih di dunia ini semua sudah seperti itu kayak Tuhan nih ini loh ini makanan ringan loh nih lu kalau sebelum makan nih ada kayak apa kayak contoh roti-roti kecil biskuit-biskuit regal deh ini regal ini cemilan loh tapi regal kalau dikasih 20 dus bukan jadi makanan berat loh itu tuh udah harus tau dulu tuh iya iya gue udah mulai dapet tuh gue mulai dapet tuh makanya ada namanya main curse lu mau kenyang ini loh nasi uduk nah makanya ada ini bukan makanan ringan makanya ada perbedaannya dimana tadi Igo bilang kebab itu buat dia makanan berat buat gue makanan ringan ya iya kan ini udah beda nih perbedaannya maksudnya perbedaannya karena kebab di gue gak kenyang tapi gue makan kebab banyak tetep makanan ringan gitu loh iya iya gue udah paham konsepnya betul gue udah paham nih istilahnya jangan dianggap porsinya pokoknya jenis makanannya cuman dari kalian berdua jenis makanannya udah beda lu nganggapnya ringan dia nganggapnya berat karena jadi yang benernya siapa kita balik lagi ke ke ensiklopedia tadi iya iya jadi bener jadi menurut makanan jadi menurut orang luar nih selain kita bertiga yang bener lu apa Igo apa Bambang dua-duanya bener iya jadi Bambang nih tidak kenyang nih makan kebab gue kenyang makan kebab itu dua-duanya bener tapi kebab itu makanan ringan ngerti gak lu ngerti poinnya gak Kiong ya gue ngerti poinnya tapi menurut Bambang tuh makanan ringan lu berat kan enggak eh iya iya gue makanan berat Bambang makanan ringan tapi yang Bambang maksud dan gue maksud Bambang makan kebab sebanyak apapun itu tetep makanan ringan buat Bambang iya 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 tapi yang gue bilang gitu juga maksudnya hah enggak jadi gini 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 kalau lu tuh berubah Kiong kalau lu tuh berubah Kiong enggak enggak sekarang gue udah gak berubah lagi pokoknya intinya kalau itu bukan bukan apanya ya menurut gue tuh makanan ringan gue setuju sama Bambang tapi kenapa lu bilang makanan berat gitu loh karena buat ego itu mengenyangkan nah itu Kiong lu ngerti gak sih sorry nih gue tidak tambah bodoh nih oke kita balik lagi kita balik gini gini kita balik guru-guru yang nonton nih tolong diajarkan di sekolah biar gak kayak saya ya oke oke kita balik lagi dulu nih ini gak diajar di sekolah nih makanan ringan adalah makanan yang menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu yes oke kebab menurut gue dan eluk yong makanan ringan karena gak bikin kita kenyang lama oke kebab dalam jumlah banyak tetap makanan ringan ringan buat kita gue udah setuju nah lu udah setuju kan udah gak akan berubah ke makanan berat kan oke ya gak gak ngerti oke igoy makan kebab dia kenyang banget satu aja kenyang gue ngerti berarti buat igoy itu makanan berat untuk dia ya oke 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 karena sesuai kamus ensiklopedia bebas maka itu gak sesuai ngerti nah gue udah paham nih gue udah paham nih gue udah paham nih yang salah yang salah tadi gue udah tau nih makanan ringan kan kalo tadi menurut gue awalnya makanan ringan kalo dimakan banyak sampe gue kenyang kan jadi makanan berat buat gue iya betul gue udah tau nih gue udah tau nih gue udah tau nih jadi sekarang pertanyaan gue adalah eh tadi udah dijawab ya tapi menurut lu ringan menurut dia berat jadi yang bener yang mana gitu loh dua-duanya bener kyo dua-duanya bener gak ada tuh yang istilahnya dua-duanya bener coy dua-duanya bener coy satu diri satu kanan gimana sih gila emang itu tuh bukan pilihan kyo itu bukan bukan harus woy lu kalo makan kebab menurut lu berat lu salah enggak kyo karena itu bukan pilihan kecuali kalo lu kayak gue makan kebab makanan ringan tapi kalo 10 jadi berat itu memang salah iya kita yang salah ini tuh karena lu berubah bukan sama gitu kan gue jadi tambah bingung gara-gara kalian berdua tuh punya dua hal yang berbeda kan tadi tuh gue pikir kalian semua tuh di satu page ini misalnya misalnya nih pisang goreng ini udah pasti makanan ringan tapi ini udah anonimous istilahnya dua-duanya pasti pilih yang sama tapi di istilah kayak kebab lu orang tuh terbelah dua jadi gue tuh bingung gitu loh jadi itu normal dong kok Bambang kalo makannya dikit gue makannya banyak kita gak akan nyalahin lu kalo lu bilang misalkan burger makanan ringan gue makan banyak tetep makanan ringan kita gak akan nyalahin lu itu gak salah tapi pas pas lu bilang kalo makannya banyak makanan berat itu salah iya tapi itu yang diajarin ke emak emak gue gak ajarin gitu lu kalo makannya tuh jadi makan berat dong jadi misalnya pernah nih waktu gue masih bocil ya gue masih bocil nih karena waktu itu gue nyemil pisang goreng ya kan pisang goreng nih terus gue makan gue makan ada kali gue makan pisang goreng kipas tuh ada kali 5-6 potong lah ya ya kan terus kan emak gue gak lama tuh masak rendang tuh kan enak banget tuh kan gue mau makan mah gue makan nasi mah lu udah makan berat ngapain lagi makan kan cuma makan pisang itu udah makanan berat nah itu tapi sebenernya apa ya kalo lama-lama di otak gue nih ya kebab itu emang menurut gue snack tapi sebenernya makanan berat juga karena gini karena gini karena gini bro lu lagi ngemil apa aku ngomil kayak anjing lu lagi ngemil apa gua lagi ngemil kebab nih gak mungkin gitu loh ngerti gak sih tapi gua ngemil kebab nih gua ngemil burger nih kayak gua ngemil burger tuh kayak gak mungkin gitu loh untuk diomongkan ya untuk diomongkan bukan menurut kitanya gua ngomong ke siapa-siapa kayak gitu lu ngemil apa tadi burger lebih lebih kesitunya sih lebih kesitunya kalo gue tapi menurut gue kebab itu makanan ringan ya gue setuju sama lu makanan ringan memang karena gak gak bisa tahan laparnya tuh gak sebentar gitu loh ntar udah lakar kalo lu bilang eh gua ngemil kebab nih enggak gue lagi makan kebab tapi gua gak akan ngomong gua lagi ngemil kebab gua ya ada gitu ngemil paling ah gua lagi ngemil gua pengen ngemil pisang goreng ah kayak gitu tuh apalagi kayak lu pusingin ini makan berat makan ringan nih ini menarik nih guys podcast kali ini guys soalnya ada satu yang bener-bener gak kacau nih kacau nih gak ngerti dulu nih ini jadi seru nih guys masih pusing soalnya kan gak diajarin juga kan maksudnya di sekolah lu gak diajarin yang ada kan makanan pokok makanan apa kalau di sekolah diajarin ya makanan pokok makanan sekunder apa sih eh enggak itu mah makanan pokok makanan sekunder emang ada makanan sekunder gak ada kong ini tuh gak perlu belajar kong pokoknya ada diajarin deh di sekolah makanan pokok makanan pokok misalnya orang Amerika misalnya daging gitu kan ada tuh pembedaannya tapi gak diajarin sampe ini berat ini ringan jadi tuh yang gue dapet tuh ya dari orang tua gue gitu loh karena di google pun gak ada yang yang apa ya namanya ya yang mengkelompokkan gitu loh sama kayak istilahnya buah atau sayur deh kalau itu kan ada ada tabelnya kan istilahnya kan ini udah pasti buah ini udah pasti sayur gitu kan enak enak gitu tuh coklat menurut lu berat ringan ringan coklat ringan roti coklat roti coklat ringan roti-roti coklat yang kayak di ini loh yang kayak di Indomaret gitu-gitu aja ya ringan 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 oke oke udah nih kong maksud gue kayak makanan berat dan ringan ini gak perlu belajar di sekolah makanya gue bilang anak SD pun udah tau mana berat mana ringan ini gak perlu dipelajarin di sekolah ini gak perlu nanya siapapun ini bener-bener basic knowledge kayak lu ke restoran oh ini makanan ringan makanan berat kayak lu ke warteg lu tau tuh makanan berat dong lu gak mungkin ke warteg nasi sama tahu tengah ya mas pesannya menurut lu makanan ringan itu lu tau dong kalau lu salah gitu loh ya gak itu kan gak perlu lu diajarin orang masa mas ke warteg nasinya seperempat ya terus pakai tahu aja wah gue lagi makan ringan nih enggak dong itu tetap makanan berat iya iya tapi kalau dalam otak gue itu gue selalu pikir ah itu makanan ringan kok jadi istilahnya kalau gue mau makan lagi kan istilahnya gue makan nasi di warteg setengah nih terus gue nanti jam biasanya gue makan jam 2 terus jam 5 gue udah lapar lagi gitu kan jadi menurut gue pas jam 5 itu gue tadi makannya ringan gitu loh makannya ringan gitu lebih tepatnya lu seharusnya diganti kalimat yang gini nih ini yang bener nih gue makan kurang kenyang bukan jenis makanan jenis makanan ringan iya 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 itu awalnya udah salah deh iya iya gue akui kesalahan gue oke sekarang permasalahannya permasalahan cuma satu nih sekarang nih globalnya yang ringan sama berat nih apa ya ini globalnya ya globalnya globalnya ini memang kayak biskuit itu ringan iya itu setuju semua orang paling setuju dunia setuju iya nasi, roti itu tuh makanan berat sebenernya tapi kenapa lu bilang roti coklat jadi ringan maksudnya ini roti tuh kayak burger roti yang begitu sandwich, hot dog itu makanan berat sekarang roti yang itu bedanya apa sedua-dua sama-sama roti nih beda hot dog burger daging burger itu jenis makanan ya bukan roti burger ya burger tuh burger tuh ya burger bukan bang pesan roti burger bukan kurang lebih kurang lebih tuh makanan berat yang ada beberapa jenis makanan dijadikan satu gitu bener bukan enggak sih emang ada emang kayak makanan berat aja gitu globalnya enggak sih nih kita nih kalau misalnya kita ke Amerika kita bilang burger itu cemilan wah kacau bang disana yaudah kalau kayak gitu gue balik lagi nih ke yang bener-bener memusingkan kita nih goy bola ubi dan bola ubi nah ubi ubi gue pusing kalau makanan berat ringan mungkin globalnya udah udah ada kita tinggal baca main first ya ubi sama bola ubi ini nih yang pusing jenisnya sama cuma diolah kenapa jadi makanan cemilan ya ubi goreng menurut lo apa gue ubi goreng kalau ubi goreng menurut lo apa ubi goreng ubi goreng masih cemilan hitungannya jadi cemilan makannya gue gak ngerti jadi cemilan karena ubi goreng tuh dijual di gorengan kan abang gorengan kan jual ubi jadi cemilan padahal kalau gak di proses gak diolah makanan berat ini bingung nih guys jadi dia mentah berat begitu udah dimasak jadi ringan iya iya makannya berarti emang ujungnya kayaknya jatuh ke porsi juga gak sih kayak burger nih burger porsinya gak mungkin kecil kan orang tau burger standarnya size-nya tuh kurang lebih segini di gambar-gambar kayak gitu loh di gambar-gambar seperti itu kayaknya ujungnya jatuhnya ke porsi kenapa ubi ubi kan harusnya segini nih kenapa bola ubi jadi ringan kan jadi segini nah loh singkong singkong panjang segini kenapa singkong goreng jadi camilan kan jadi cuma segini nah jadi jadi ada kesamber konsep gue yang awal gue ada yang bikin nih gue ada yang bikin lo orang lebih bingung lagi nih apa gue udah bener-bener bingung bihun lo orang makan ringan lah berat bihun berat bihun apa nih bihun apa nih lu kalau pesen kayak di toko bakmi pasti kan ada yang bihun cuma beda diubah kan bihun goreng gitu-gitu bakmi ayam sama bihun ayam oh berat 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 nah bihun berarti kan kayak bakmi sama bihun sama lah ya sejenis ya berat kan iya iya lu tau risol yang isi bihun tau cemilan makanan berat apa ringan ringan risol tapi risol tapi risol bukan bihun lah dalemnya bihun iya tapi kan cemurnya risol tapi bilang bihun makanan berat nah bihun makanan jenisnya kan bihun nah bihunnya diolah kan jadi risol kan malah ditambahin lagi oke gini-gini 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 ini juga bikin bingung nih bubur berat ringan berat karena gua gak makan bubur gua tau tuh itu berat orang kenyang makan bubur bubur berat bubur berat bubur berat sih bubur berat makanan berat itu ke nasi nasi cuy iya apalagi guys ya yang tipis-tipis nih selain bola ubi tipis-tipis kalian juga komen ya guys di bawah guys ya iya iya kalian bisa pecahkan gak masalah ini kita cari ini dulu deh makanan pokok di seluruh dunia ya bentar gue cari ya ubi singkong terus talus keju berat ringan keju keju ringan dong kita gak pernah makan keju kita gak pernah langsung makan keju gitu langsung loh nih guys gua nyari ada satu negara makanan pokoknya adalah kedelai ringan apa berat kedelai nya diapain kedelai kan bisa diolah macem-macem ya ini kedelai nya doang menurut kalian ringan apa berat kacang kacangnya to kedelai soybean dia tulis ini soybean iya soybean nya diapain iya gak tau gue diapain bentar kalau cuma langsung diganyem pasti kenyang oke yang bahan pokoknya kedelai itu adalah Brazil katanya ya menurut google ya ini pasti diapain nih tapi dia gak kasih tau nyalinnya bola bola kacang kedelai kalau kedelai kan kalian tau kan itu untuk bikin tahu tempe terus semuanya pakai kedelai susu kacang kecap diapain dulu nih kalau dijadiin tahu menurut kalian berat apa ringan kedelai tahu ringan tahu ringan ya di kita ya tahu ringan iya mereka berat mereka itu makanan pokok loh makanan pokok dia berat buat dia buat kita ringan yang lebih aneh yang lebih aneh apa lagi tahu 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 kentang menurut kalian apa kentang kentang berat berat kalau jadi kentang goreng ringan berat kentang goreng berat gue kentang goreng camilan goy goy camilan kentang goreng camilan goy mana ada men Itu gue harus setuju, itu gue harus setuju, gue harus setuju, kentang goreng camilan. Eh main course kentang goreng banyak banget. Kentang goreng camilan. Camilan goy. French fries adanya di appetizer. Ampus. Loh, lu kalau makan steak gitu-gitu main course-nya? Steak with french fries, tapi french fries-nya pelengkap. Steak with french fries. Bukan french fries, Tok. Oh iya, gak ada french fries kalau jadi makanan berat. Nah, itu berarti french fries-nya banyak, steak-nya segini. Ayo. Kentang murah. Berat. Soalnya kentang goreng. Iya, kentang goreng iya, karena pengganti nasi. Nah, kami berdua gak setuju sama lu, kalau kentang gorengnya doang cemilan. Gue setuju, kentang emang makanan pengganti nasi. Iya, gue setuju, sama. Gue setuju. Tapi kentang goreng cemilan. Cemilan buat lo orang ya. Semua orang. Globally, coba-coba bang. Globally kasih lihat menu-menu bang. Menu. Eh? What are the example of appetizer? Bruschetta, artichoke, staf mushroom, fried calamari, shrimp scampi, french fries. Kentang goreng. Woy, woy, woy. Buh. Kentang goreng ya. Kentang goreng. Kentang goreng. Kentang goreng. Oke, oke. Kentang goreng ya. Hah. Jadi kita punya dapet dua nih, bola ubi dari Bambang, kentang goreng dari gue. Enggak, kalau kentang goreng gak terlalu mindblow ya. Kayak memang akan ada orang yang berat sama ringan. Ujungnya gini gak sih. Bola ubi. Ujungnya gini gak sih, apapun yang sebenarnya masuk main course itu makanan berat, side dishes, itu makanan ringan. Tapi side dishes gak selalu, makanan ringan juga sih. Salat. Ringan. Salat masuk appetizer. Iya, ringan. Ringan ya? Ringan. Ini nih. Nih, nih, nih. Gado-gado. Appetizer itu, gado-gado. Gado-gado appetizer. Appetizer. Appetizer, masuk appetizer itu. Biasanya, biasanya masuk appetizer. Gak masuk main course. Iya, gue pernah liat kok. Kalau di kita, di Indo, main course lo, gado-gado. Masuk appetizer goy. Masuk appetizer goy. Cuma emang kita biasa makan, makan gado-gado doang. Cuma kalau di restoran-restoran, biasanya itu masuknya appetizer. Appetizer. Ketoplak. Appetizer masuknya. Eh? Enggak, ketoprak gak, ketoprak gak, ketoprak main course. Ketoprak main course, ada lontong gue baru inget. Lontong. Ada lontong. Oke. Kangkung. Cah. Terasi. Sayur, itu kan sayur. Gak ada makannya. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Kayak salad kelasnya. Tapi gak pernah masuk appetizer, kan? Selalu didampingin makan, pasti sama nasi. Kalau dia doang, apakah makanan berat atau makanan ringan? Ringan. 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 Dia jenis-jenis salad memang. Sayur. Sayur. Dia udah tergoreng salat. Dia masuk side dish, ketimbang main course. Sayur, mayur. Tapi kalau kangkung casapi, itu gimana? Gak ada. Ada, ada kangkung casapi. Ada, cuy. Hah? Ada. Wah, lu kurang jauh mainnya lu. Ada, ada, ada. Kangkung casapi. Lu cari di Google sekarang juga. Ada, 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 ada. Anjir. Gue juga gak akan pesen sih. Kangkung casapi. Cah sapi. Kangkung casapi, guys. Oke, oke. Oke. Oke, jadi kalau misalkan kita nge-apa ya, nge-baratin semuanya, main course itu pasti makanan berat. Keluar dari main course itu makanan ringan. Kalau kita baratin. Secara generalnya mungkin gitu ya, globali ya. Globali ya. Mendingan kita closing, komen kalian, komen guys. Betul deh. Jadi, makanan berat menurut kalian tuh apa sih? Makanan ringan. Makanan berat, iya. Menurut kalian apa sih? Dari yang kita ngomongin nih, kayak misalkan, Bang, gue gak setuju bang. Ubi makanan ringan bang dari awal bang. Jadi bola ubi tetap emang makanan ringan bang. Mungkin ada yang kayak gitu, langsung aja komen di bawah. Atau ada yang tadi anehnya mirip gue, yang selama ini makanan berat atau ringan tuh dari situnya tuh. Dari pola konsep gue. Makanan ringan dimakan jadi banyak, jadi makanan berat. Tadinya konsep awal gue. Mungkin ada yang gitu tuh di bawah. Komen di bawah. Terus sama kalian, mungkin boleh komen, kita harus membahas apa lagi di podcast selanjutnya. Betul. Betul. Tulis di kolom komen. Ditutup di sini berarti videonya ya. Yang bikin kalian penasaran banget gitu loh, komen di bawah aja apa gitu. Oke. Jangan lupa. Gak kalian penasarannya, kita bahas. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share teman-teman kalian. Sampai jumpa di Hobbit Night. Show selanjutnya. Oke, oke, oke. Sampai berjumpa di Hobbit Night. Show berikutnya. Sampai jumpa di Hobbit Night. 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 Terima kasih.